Halo youtuber kembali lagi bersama saya di channel meja dan solder video yang pertama sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat atau mensimulasikan motor driver tipe L293 seperti di gambar ini kita udah simulasikan cara memutar motor ke kiri dan ke kanan jadi bisa cek di video link deskripsi di bawah seperti itu nah ini saya demokan dulu beberapa cara untuk membuat motor memutar ke kanan misalnya oke nah yang dibawah memutar motor ke kiri ke kiri setnya motornya ke kiri dan ke kanan nah fungsi dari L293 adalah sebagai driver atau pengontrol dari motor DC jadi yang ukuran arusnya kurang dari satu ampere seperti itu nah kalau memakai mikro kontrol atau Arduino nantinya yang sangat banyak-banyak diperlukan pin controller seperti itu jadi pin yang dipakai tuh ada yang pertama adalah untuk speed kontrolnya kita pakai pin enable nya memakai PWM ini pin enable ada dua enable satu dan dua Hai untuk motor satu dan dua tentunya pwm nya bisa diatur atau speednya kecepatan bisa diatur motor terus ada input jadi input motor satu ada dua inputan motor dua juga dua di total kontrol atau pin out yang digunakan nantinya ada enam jadi sangat boros banget seperti itu nah ini cuma dua motor Bagaimana kalau nanti ada empat motor seperti itu jadi habis sudah eh pin digital dari arduino tersebut belum lagi ada sensor-sensor eh misalnya ada ultrasonic sensor nantinya yang rata-rata robot atau smart robot toys ada ultrasonic nya ada juga sensor Hai penjejak garis seperti itu foto dioda nah habis ya seperti itu jadi caranya nah di pembahasan video ini kita coba membuat simulasi menggunakan satu chip yang disebut dengan sip register jadi sip register itu adalah data register geser-register geser Hai gimana simpelnya begini data masuk itu serial tapi keluarannya paralel gitu ya Jadi kalau disimulasikan eh cukup menggunakan dua sampai tiga ada pin di arduino tapi kita bisa mengontrol banyak pin nah kalau disini tujuh empat hc ini kalau satunya ada sampai 8 pin keluaran seperti itu biasanya tujuh empat hc 595 atau kita sebut sip register ini digunakan pada metode scanning di display seven segment.metric led yang anda bisa lihat di pepan-pepan reklamu itu kan banyak ledmetricnya tidak mungkin kan ke satu ledmetric itu dikontrol satu arduino atau satu controller jadi sangat-sangat boros sekali jadi gunakanlah sip register sampai ratusan channel pun nanti tetap aja nanti datanya cuma paling lima data atau enam data di outputnya bisa sampai puluhan bahkan ratusan output nah sistemnya seperti itu jadi keuntungan kita menggunakan sip register kita bisa meminimalisasi pin yang kita gunakan oke nah ini untuk meminimalisasi bisa juga di aplikasikan untuk smart robot nanti jadi selain memutar motor nanti bisa juga untuk mengendalikan servo motor gitu ya servo lengan robotnya atau bisa juga mengendalikan lampu LED maupun tampilan ledmetric ataupun seven segment seperti itu nah untuk di sini kita coba dulu mengontrol l2932 motor ini menggunakan 74hc595 untuk tutorial bisa anda lihat di sini juga di sini juga jadi saya dapatkan dari Max text channelnya Max text di sudah disimulasikan untuk left seven segment seperti itu jadi akan saya coba merangkai sesuai dengan rangkaian berikut ini Oke selamat menyaksikan jika anda punya Proteus di depan komputer bisa langsung dicoba seperti itu oke pertama siapkan dulu groundpin sama powerpin nah ini ada saklar di ada tiga saklar kontrol oke pakai atas button nah seperti ini ini adalah 11 to clock ya nanti bisa dilihat di data sheet apa namanya 74hc595 jadi dipelajari dulu nama-nama pinnya biar nggak kebolak-balik nanti nanti bisa di download jadi banyak di internet kita cari dulu push button oke ada tiga push button nantinya push button ini diganti menggunakan kontrol dari Arduino atau microcontroller gitu ya jadi ini logikanya kita pakai manual dulu Hai tele-tabelnya nah seperti ini Hai nah kita cari yang ada keterangan kita fokus kaki nomor 11 dulu yang paling dekat pin 11 SR clock oke apa ini SR kita cari yang ada serial clock ini clock inputan serial clock ini aja kita pakai patahkan serial clock ini aktifnya maka ke logika high ya positif abis itu ds2 kaki 14 jadi 14 itu serial input datanya ya data nanti yang kita masukin ini adalah data ini adalah kontrolnya kalau data satu atau nol itu untuk menghidupkan apa kayak tadi diatas kan ada saklar saklar yang harus hidup biar muter motornya saklar nomor berapa seperti itu ini tadi keputusan ini data SD CP clock Pulse SD itu 11 pin 12 reset kita kena reset nya negatif kita kasih resistor 10 10 kilo 10 kilo 10 kilo 10 10 aja ya positif nanti bisa dilihat di data sheet ya kenapa harus memakai eh ada reset nya ke ground seperti itu hai 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 oke seperti ini ini resep background nah jadi tiap channel dari ini harus kita pull up resistor menggunakan 10 kilo ohm jadi biar tidak ngambang logikanya tidak ngambang oke kita kasih kita kasih di bawah saja ya sama saja background kita kasih micro 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 satu lagi oke sudah semua sesuai dengan gambar untuk output kita nggak nanti kelihatan ya aku tidak perlu memakai LED seperti itu kita pakai nanti langsung ke chip L293 Oke kita simulasikan coba kita reset kembali nol semua jadi nanti ada clock pertama kita pencet nah bukan klok ya ada tahan ini datang Hai cek data sekali Hai pencet clock seperti itu terus dilepas Hai ini adalah eh lacingnya penguncinya kita coba lagi Hai kalau saya lepas oke kita coba lagi oke kita simulasikan yang pertama adalah datanya jadi clock yang pertama datanya misalnya 1 data 1 itu berarti harusnya kalau clock pertama kita keluarkan ini menyala di key 0 oke kita pencet clock pertama jadi clock itu sebenarnya akan mengalir terus berjalan terus terus kita buka datanya terus kita keluarkan lecingnya ini datanya akan di key 0 nanti akan data selanjutnya akan digeser seperti itu misalnya clock kedua 1 lagi kita tekan clock datanya yang di normalkan terus lecingnya ditekan nah ini dua-duanya nyala jadi clock pertama datanya 1 clock kedua datanya juga 1 nah kita coba clock ketiga datanya 0 jadi DS nya ini 0 kita pencet kita langsung ence clock langsung lecing langsung lecing jadi datanya bergeser jadi 0 seperti itu ini akan selama clock berulang ini akan datanya bergeser-geser terus gitu misalnya kita geser terus data 0 clock 1 2 3 jadi 3 clock ini ada 3 clock bergeser lecing nah dia bergeser ke eh clock ketiga seperti itu nanti ini kita gunakan untuk mengontrol misalnya kita perlu 4 data disini nanti key 0 sampai key 3 mana yang 1 mana yang 0 oke kita try it kita coba ya kita coba misalnya in 1 kita hubungkan oke ini mungkin agak mepet kita geser dikit in 1 terhubung ke key 0 in 2 ke key 1 in 3 key 2 in 4 key 3 key 3 oke untuk memutarkan ini harus berbeda in 1 in 2 in 1 sama in 2 gak boleh sama intinya seperti itu jadi kita coba data yang kita keluarkan key 0 key 1 key 1 atau key 0 high key 1 low key 2 high key 3 low jadi clock pertama karena ini serial berarti kita mulainya dari sini berarti 0 dulu datanya 0 dulu oke clock pertama data 0 dulu kedua adalah 1 ketiga 0 keempat 1 kita coba lecing oh sorry belum hidup kita coba lagi key 0 key 3 0 terus key 2 1 key 1 0 terus key 0 key 1 key 2 key 1 bisa dilihat ya ini berputar ke ini berputar sama ke kanan seperti itu seperti itu seperti itu jadi datanya adalah 0 1 bagaimana kalau disini misalnya nanti akan saya buat led nanti ada led led menyala dengan hanya menggunakan 1 2 3 kontrol saja kita juga bisa menyalakan led oke kita coba cari LED dulu jadi biar kita bisa mengontrol yang lain tanpa menggunakan pin digital yang ada seperti itu jadi sangat-sangat membantu sekali ketika micro kontrol kita mempunyai keterbatasan pin seperti itu kita kasih led kasih resistor cukup 220 ya kalau 5 volt resistor nya 220 oke kita taruh di key 4 nanti kita menyalakan led sama memutar motor seperti tadi ya motornya berputar lednya juga menyala jadi ada 5 clock 5 pewaktuan jadi yang pertama berarti clock pertama itu key 4 key 4 nanti yang ambil berarti dia 1 oke kita langsung coba oke kurang kelihatan nah clock pertama adalah 1 clock clock 2 0 clock 3 1 selanjutnya 0 selanjutnya 1 oke nanti kalau bingung bisa lihat di komentar seperti itu ya oke kita lecing oke motornya berputar lednya juga nyala jadi sebenarnya kita mau pakai 5 buah pin tapi kita mengontrolnya hanya menggunakan 3 buah pin oke ini bisa diparalel lagi sampai banyak ya 16 kelipatannya oke seperti itu fungsi dari zip register 74HC595 ini nanti kita aplikasikan untuk smart robot agar tidak menggunakan banyak pin di arduino seperti itu oke jangan lupa share video ini jika agar bermanfaat bagi orang banyak lagi jika ada pertanyaan silahkan komentar silahkan like silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video yang lainnya